Selamat datang di channel saya, di video kali ini Saya akan membahas tentang saham ADO Saham ADO hal ini lumayan juga teman-temannya mengalami kenaikan dan juga mencetak ATH kembali Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya kenapa saham ADO ini mengalami kenaikan Karena mau bagi dividen yang sangat jumbo teman-teman Yaitu 1349 persaham Dia mau bagi dividennya Artinya kalau kita lihat indikasi dividen untuk pertahunnya Yaitu sekitar 34,3 persen Berdasarkan harga kemarinnya teman-teman di 3930 Ya, kalau harga saat ini sudah lagi Mungkin 32 persen teman-teman Pertahunnya Nah, nanti dia nanti untuk Apat umum pemegang sahamnya teman-teman Di tanggal 18-18 tahun 2004 Nah, nanti juga mengganti nama katanya Nah, jadi kalau kita lihat untuk saham ADO ini lumayan juga Jadinya, ya mungkin gagal dapat dividen jumbo tadi Itulah saham ADO ini naiknya itu sangat significant banget teman-teman Sempat 12 persen tadi kalau gak salah ya naiknya tadi ya Tapi ya, karena guyul Sempat mencetak ATH kembali untuk saham ADO ini Mari kita lihat dulu Nah, saham ADO tadi itu mencetak ATH di 4300 Nah, sebelumnya kita lihat dulu teman-teman Untuk ATH-nya untuk saham untuk ADO ini Kita lihat dulu dalam waktu ini teman-teman Kita lihat bulanan Nah, waktu lalu Di tanggal 3 Oktober tahun 2022 Itu adalah ATH-nya di 4250 Dan juga termasuk resistennya tadi Tau ya jebol Langsung mencetak ATH lagi Ke 4300 teman-teman Luar biasa banget ya teman-teman Untuk saham ADO ini Mengalami peningkatan yang sangat luar biasa banget Ya, mungkin gagal naiknya tadi itu ya Epek tadi mau bagi dipilih jumbo tadi teman-teman Tapi ya Pada saat penutupan Dibawa guyul ke bawah ya teman-teman Kena guyul ke bawah Nah, sudah naik Mungkin hanya setengah jam saja Naiknya sampai mencetak ATH kembali 4300 Lalu keguyul ke bawah Ditutup 2,8% Yaitu naik itu 110 poin teman-teman Nah, jadi kalau kita lihat untuk saham ADO ini Lumayan juga ya teman-teman Kalau DPD-nya Tapi hati-hati Ingat Ini DPD-nya per tahun 34,3% Jadi teman-teman Jika di harga Di 3930 34% Itu Nah, jadi kalau misalkan Untuk DPD-nya DPD-nya sama sih katanya Ya, di harga ini sekitaran Di 1349 Tapi kalau DPD-nya tergantung Dengan harga yang nanti Tau teman-teman itu Nah, yang perlu teman-teman Perhatikan itu adalah DPD-nya Kalau teman-teman beli Untuk nama itu DPD-nya DPD-nya Tidak cocok sama sekali Bisa saja nanti Bantingan ALB Kalau kita hitung Untuk DPD-nya Tahunnya saja 34% Artinya Saham ADU Bisa saja dibanting 25% ALB 1x Dan juga Minus 1x Contohnya seperti ini Kita ambil bulan saja Minus 34% Ini saja dia bagi DPD-nya Waktu lalu Jadi kita kelihatan Nanti bantingannya Seperti ini Ini dalam waktu bulanan Teman-teman Di bulan Mei Nah Jangan heran nanti Nah, jangan Teman-teman itu Sampai kejebak Ya, kalau teman-teman Anda beli di bawah Gak masalah sama sekali Ya, kalau menurut saya sih Bagusnya itu ya Kalau kita lihat seperti ini Bagusnya sih Untuk trading dulu Jadi ke-tadal dulu Ya, kalau teman-teman itu Pomo Gak tahu lihat ini Ya, sudah Wah, bagi DPD-nya besar ini Masuk Dipucuk Sudah ALB berjilid Bisa saja Minusnya itu Ya, 34% Sesuai dengan DPD-nya Atau 40% Minusnya Ya, sakit juga Menunggu mungkin Agak lama Ya, mungkin Ini Dikarenakan dia Dia mau Ganti nama Dan juga Mau ini Itulah Mungkin dia bagi DPD-nya itu Sangat jumbo banget Teman-teman Ya, mungkin nanti Komis hasil Ganti semua Teman-teman Ya, mungkin dalam Lapat ini nanti Bawa bagi DPD-nya yang sangat besar Teman-teman itu Nah, jadi Teman-teman itu Asal mempertimbangkan Kalau mau ikut ADO ini Lihat dulu DPD-nya itu yang besar Tapi Posisinya itu dipucuk Kalau kena banting Sakit juga pastinya Dan juga ini Yang mau ganti nama Teman-teman Dan juga Spin-off nama itu Untuk perusahaan AI Ya, teman-teman Nah, yaitu PT ADO Andalan nanti Teman-teman Infustasi Nah, jadi Asal dipertimbangkan juga Jangan sampai Teman-teman itu Gagal lihat DPD-nya jumbo Teman-teman masuk Taunya Teman-teman itu Sudah cuan Misalkan kan Nah, misalkan Dia naik terus dia Tanya teman-teman Tidak taking profit Tanya pas bagi DPD-nya Nama itu Nanti Kena banting Thumb ke bawah Lumayan juga ALB Pastinya Bantingannya juga Sakit itu teman-teman Gak ada yang gak sakit itu Oke Coba kita lihat dulu Pada saat open tadi Di 4.060 Dari harga 3.930 Sempat High-nya tadi itu 4.300 Loan-nya di 4.010 Untuk Polomot transaksi hari ini Lebih besar banget Yang 4,3 juta lot Dengan polomot transaksi Mencapai 1,8 triun Kalau kita lihat sih Untuk top value Untuk hari ini Adalah saham Matur paling besar Yang kedua BBLI Dan kalau kita lihat Itu net buy-nya Apakah Ternyata asing ada Net buy-nya Sama BLMS Dan juga yang lain Adopt-ins juga Nah lalu Kalau kita lihat Net sell-nya Seperti biasa sih BBLI masih net sell Dia teman-teman Jadi kalau kita lihat sih Untuk saham Dini Ternyata banyak sekali Dibolong oleh Nama itu Si Asing Nah kalau kita lihat Exxenya Ada ini juga MG juga Yang beli Tertemannya MG Wow Penutupan banyak MG Yang beli ini Apakah besok Masih akan diangkat Kita lihat nanti ya Nah Untuk tekanan net buy-nya Lumayan kuat juga Dibandingkan Untuk net sell-nya Nah Kalau kita lihat Untuk bakas Sama linya Ada MG yang masuk Ya teman-teman Kemungkinan sih Besok masih ada Open gap naik Ini teman-teman Nah asing Paling banyak Akumulasi Nah yang paling Banyak jualan Adalah DX Nah jadi Kalau kita lihat sih Untuk saham Madoni Banyak diakumulasi Oleh asing Ya mungkin Gagal lihat Dibiden tadi itu Main juga Tertemannya Nah Kita harus Perhatikan juga Terteman Nah tadi itu Yang seperti Saya bilang tadi Kalau misalkan Dibiden tadi Jangan sampai Teman-teman itu Terpengaluh Ya contohnya saja Seperti Untuk Dibidennya ATMG kemana saja Langsung kena banting ALB Sering banget Itu terjadi Terteman Ya Kenapa Ya pastinya Sudah cuan itu Cuan 34% Dari Dibidennya Banyak mau Cepat-cepat exit Tapi Exitnya itu Susah Mau kual tuh Malah kena Thumb ke bawah Selesai Yang ada minus Ujung-ujungnya ya Sama juga Terteman Gak tau Apakah balik modal Enggak Sama Dibidenya Kalau menunggu lagi Mungkin agak lama Terteman itu Oke Mungkin itu juga teman-temannya Untuk pilih saksesai Tentang pembahasan Untuk saham Adoni Jadi menurut teman-teman Gimana Untuk Dibiden yang jumbo ini Ya Kalau menurut saya sih Agak Ngeri juga sih Kenapa Ya ini kan Mengganti nama juga Untuk perusahaan ini Gak tau Nanti perusahaan kedepannya Nanti gimana Apa bagus apa enggak Misalkan dia masih Akan melalui kenaikan Apa enggak Ya Mungkin ini pancingan saja Untuk Dibiden jumbo Untuk nama itu Nanti keluar Atau gimana Itu Ya Semua itu Keputusan kepada teman-teman Ya hal ini selamat ya Yang nyangkut di saham Adoni Sudah cuan semua Dan juga Sudah mencetak ati hak kembali Itu Oke Mungkin itu juga teman-temannya Untuk pilih saksesai Oke Sekian dulu pilih saksesai Terima kasih telah menonton Salam Cuan Terima kasih telah menonton